Perlu ketahui teman-teman rumah sakit Nasir juga sudah berhenti beroperasi sehingga rumah sakit Eropa yang ada di kota Gönunis ini menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi pilihan atau rujukan untuk warga-warga yang syahid ataupun meninggal dan juga korban luka-luka. Saat ini saya berada di rumah sakit Eropa yang memang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat sekolahan kami mengungsi dan teman-teman bisa lihat disini kesibukan para ambulan yang sedang bertugas banyak sekali ambulan-ambulan yang sedang stand-by begitu. Lihat. Jadi ambulan-ambulan ini mereka stand-by karena memang serangan sampai detik ini masih belum reda atau intensitas serangannya masih sangat tinggi sehingga memang perlu ketahui teman-teman rumah sakit Nasir juga sudah berhenti beroperasi sehingga rumah sakit Eropa yang ada di kota Gönunis ini menjadi salah satu rumah sakit yang menjadi pilihan atau rujukan untuk warga-warga yang syahid ataupun meninggal dan juga korban luka-luka. Dan kami memang belum mengetahui berapa jumlah korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit Eropa ini namun bisa dilihat teman-teman ambulan mereka sedang stand-by begitu untuk mengangkut korban-korban. Mungkin ini sekian gambaran di rumah sakit Eropa di kota Gönunis Calugaza bagian selatan. Teman-teman masih ada ambulan yang pergi ke rumah sakit Eropa. Dan ini mungkin mengangkut korban-korban luka ataupun meninggal di rumah sakit Eropa karena arah sana adalah rumah sakit Eropa teman-teman. Dan ini kondisi di pasar sekitar rumah sakit Eropa. Keadaan di pasar di sekitar rumah sakit Eropa masih banyak warga yang berjualan seperti biasa. Bahkan saya sudah berapa lama ya mungkin ada lebih dari 2 minggu gitu ya. Saya tidak main ke sini karena kita tidak membuat video-video gitu kan. Setelah saya melihat barang-barang dengan harganya itu sangat kaget banget teman-teman. Sangat-sangat mahal banget. Tidak masuk akal lagi, sudah tidak masuk akal lagi sumpah harganya. Karena emang barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi gitu loh. Jadi pastinya ada inflasi gitu oleh barang-barang tersebut. Karena bantuan-bantuan yang masuk ke Jawa Gaza masih sangat sulit. Ini hari sudah semakin gelap. Waktu menunjukkan jam 5.36, azan maghidit jam 5 lewat 40 menit kalau tidak salah teman-teman. Mungkin sekian dulu dari kami teman-teman. Fikir Allah-Filhak langsung dari Jawa Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!